Selama masa pandemi COVID-19, kegiatan belajar-mengajar harus tetap berjalan. Untuk mengetahui dan memonitor kompetensi siswa, guru perlu melakukan asesmen diagnosis. Asesmen ini dilakukan secara berkala di setiap awal pembelajaran. Hasil diagnosis asesmen ini menjadi acuan bagi guru dalam menetapkan materi pembelajaran berdasarkan kompetensi rata-rata kelas. Ibu Ani adalah guru kelas 5. Menjelang tahun ajaran baru, Ibu Ani menyiapkan materi asesmen diagnosis untuk seluruh siswa di kelasnya. Ada beberapa prinsip pelaksanaan asesmen diagnosis dan pembelajaran adaptif yang perlu diperhatikan. Pertama, identifikasi materi asesmen yang bersifat esensial atau merupakan prasyarat topik lainnya. Kemudian guru menyusun 10 soal untuk asesmen diagnosis sederhana yang terdiri dari 2 soal sesuai kelasnya dengan topik semester 1. 6 soal dengan topik 1 kelas di bawah untuk semester 1 dan 2, dan 2 soal dengan topik 2 kelas di bawah untuk semester 2. Kedua, berikan soal asesmen untuk semua siswa baik secara tatap muka ataupun pembelajaran jarak jauh dan lakukan diagnosis hasil asesmen. Ketiga, berdasarkan hasil diagnosis asesmen, bagi siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan kompetensi rata-rata. Selanjutnya, guru akan memberikan pelajaran dengan pendekatan yang berbeda untuk setiap kelompok. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Ibu Ani melaksanakan asesmen diagnosis untuk pelajaran matematika kepada siswa kelas 5 yang berjumlah 5 orang. Dengan mengacu pada materi kompetensi dasar sederhana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Ani menyusun 10 soal asesmen awal untuk mata pelajaran matematika yang meliputi topik, penjumlahan dan pengurangan, dan panjang, luas, dan keliling. Selanjutnya, Ibu Ani akan memilih soal dengan topik-topik tersebut yang terdiri dari Setelah seluruh siswa kelas 5 mengisi soal matematika, Ibu Ani melakukan diagnosis hasil asesmen dan memasukkan hasil jawaban siswa ke dalam tabel. Siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar akan diberi angka 1, dan yang menjawab salah akan diberi angka 0. Setelah masing-masing siswa dinilai, Ibu Ani perlu menghitung rata-rata kelas. Hasilnya, rata-rata kelas siswa kelas 5 adalah 6,2. Hasil rata-rata kelas ini menunjukkan bahwa kompetensi dasar siswanya pada mata pelajaran matematika berada di kelas 4, yaitu satu level di bawah kompetensi dasar kelas 5. Berdasarkan hasil rata-rata kelas tersebut, Ibu Ani membagi siswanya menjadi tiga kelompok dan menyesuaikan pengajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata murid. Siswa dengan rata-rata kelas akan diajar oleh Ibu Ani sebagai guru kelas 5. Siswa yang berada satu semester di bawah rata-rata akan mendapatkan pelajaran tambahan dari Ibu Ani. Siswa yang berada dua semester di bawah rata-rata akan dititipkan ke guru kelas di bawahnya atau membuat kelompok belajar yang didampingi orang tua atau pendamping lainnya yang relevan. Ibu Ani akan melakukan asesmen diagnosis sederhana ini secara berkala setiap bulan. Hasil asesmen berguna untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran sesuai tingkat kemampuan siswa kelas 5 yang diajarnya. Asesmen diagnosis berkala dilakukan di setiap kelas untuk semua jenjang pendidikan.